Halo, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel ISAB Woodworking Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya tetap selalu sehat ya Dan jangan lupa untuk terus selalu berkarya Nah baik teman-teman semua Video kali ini saya akan membuat Sebuah safety gate Atau pagar pengaman, pagar pembatas Untuk tangga Untuk disini ya Nanti akan saya membuat pagar pembatas ini Menggunakan bahan pipa paralon Jadi cukup simple saja Murah Dan bahannya pun juga bisa dibeli Di dekat rumah Dan cara pembuatnya pun simple Jadi gak perlu Kita panggil tukang Cukup kita saja yang bisa Untuk membuat sebuah pagar pembatas Nah seperti apa? Langsung saja yuk kita saksikan video berikut ini Tapi sebelumnya kita akan ukur dulu ya Untuk Anak tangga di rumah saya ini Lebarnya kurang lebih 30 cm Kemudian Untuk panjangnya ini Sekitar 95 cm Nah oke Seperti apa pembuatannya Yuk langsung saja kita saksikan video berikut ini Oke baik teman-teman semuanya Untuk bahan utamanya disini Kita menggunakan pipa paralon ya Atau pipa air seperti ini Jadi teman-teman bisa membeli di toko-toko Bebangunan itu sudah pasti ada Pipa air Untuk rangka utamanya ya Saya menggunakan pipa air Kemudian untuk nanti jerujinya Ini saya menggunakan pipa kabel teman-teman Ya ini pun Pipanya ini pun bekas ya Mumpung ada sisa Jadi dimanfaatkan saja Ini untuk ramnya Ini menggunakan Atau jerujinya menggunakan pipa kabel Lalu ada juga yang Sambungan-sambungan L seperti ini Atau biasa kita sebut keni gitu ya Seperti ini Lalu ada sambungan T seperti ini Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan Sesuai dengan desainnya seperti apa Lalu ada juga Ini adalah lem pipa paralon Ya seperti ini Dan saya rasa ini saja Untuk bahan-bahannya Dan untuk alatnya yang kita gunakan Nanti kita menggunakan gergaji besi seperti ini Ya ini sudah cukup Kalaupun teman-teman mau menggunakan gerinda Monggo silahkan Sesuai dengan selera saja Oke itu cukup simple Bahannya yuk langsung saja kita kerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke baik teman-teman semuanya Ini semuanya bahan sudah terpotong Sesuai dengan kebutuhan tentunya ya Ini ada yang panjang Yang besar-besar ini Untuk nanti rangka utamanya Dan untuk jerujinya Ini juga sudah saya potong-potong Seperti ini ya Disesuaikan dengan kebutuhan saja Dan untuk sambungan-sambungannya Sudah siap Lalu disini Ini juga sudah saya garis ya Disini teman-teman semua Berkelihatan Ya disini sudah saya garis lurus Dan saya titik kasih titik-titik seperti ini Nanti kita akan lubangi Dengan menggunakan Matabur Colso seperti ini Nah seperti ini ya Matabur Colso seperti ini Dengan disesuaikan dengan ukuran dari jerujinya Nah ini untuk jaraknya Ini saya kasih jarak Antara lubang ini nanti adalah 10 cm Oke teman-teman semuanya Ayo kita lanjutkan perakitannya Oke kita mulai perakitan Yang pertama kita rakit dulu ininya Kita kasih link dulu secukupnya saja Karena ini tidak selamanya ya Jadi hanya beberapa bulan saja Atau nanti ini kita akan berakar Jadi untuk lemnya disini Saya tidak berikan banyak-banyak Sedikit saja sudah cukup Yang penting ininya menempel Oke Selanjutnya juga Yang lain-lain sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik teman-teman semuanya Ini sudah selesai Kita lubangi seperti ini ya Seperti itu Dan untuk jerujinya ini juga Semuanya juga sudah bisa masuk Pas sesuai dengan ukuran Seperti itu Nanti kita tinggal rakit di atasnya Dan ini sudah Kurang lebih 75% jadi Sekarang selanjutnya Yuk kita rakit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semuanya Sudah jadi Kurang lebih seperti ini Jadi simple banget Dan nanti kita tinggal Tempelkan saja di Anak tangganya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semuanya Oke teman-teman semua Untuk safety jetnya sudah selesai Sudah jadi seperti ini Jadi nanti Anak tidak akan bisa naik lagi ke tangga sendirian Karena terhalang oleh ini Dan ini juga bisa dipindah Sesuai dengan selera kita Jadi dinaikkan ke satu anak tangga Itu juga bisa Kemudian dinaikkan lagi ke dua anak tangga Juga bisa Disesuaikan dengan kebutuhan saja Seperti itu Jadi cukup simple Cukup mudah Dan tidak perlu biaya yang banyak Dan putra-putri kita juga Selamat ya Jadi tidak naik sendirian Tanpa pengawasan Oke terima kasih teman-teman semuanya Sudah mampir di channel SHB Woodworking Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di channel SHB Woodworking Sekali lagi terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video SHB Woodworking Selanjutnya Terima kasih